Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di Sansan TV Kita masak-masak lagi ya Hari ini aku ingin bikin tumis beberapa kali sama kembang kol Untuk bahan yang akan kita masak hari ini Ini sangat simple sekali Ini bahan utamanya brokoli Ini ada carrot atau wortel Ini ada kembang kol Terus untuk bumbunya Ini ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih Dan juga cabai merah keliting Terus ini ada gula, garam, dan merica Nah gimana? Mudah kan? Simple bahan-bahannya Dan pastinya akan mudah sekali untuk kita masak Untuk ketiga bahan ini Ada carrot, wortel, brokoli, kembang kol Ini sudah aku rebus Dan kemudian aku kasih garam Atau yang dinamakan deep blanch Nah ini Jadi ketika air mendidih Bahan-bahan ini dimasukkan Tapi satu-satu ya Wortel dulu, brokoli dulu Atau kembang kol dulu Satu-satu jangan disampur Ini namanya teknik blanch Terus kemudian Paling cuma 30-35 detik Diangkat Kemudian dikasih air es Biar tidak over cook Kita langsung potong saja bumbunya Bawang merah, bawang putih Juga cabai Kita potong slice ya Dan jangan ditiru Kalau lagi ngotong Meleng kayak gini nih Nanti jadinya terpotong Ini aku pakai Banyak bawang merah, bawang putih ya Biar lebih terasa Kalau kalian punya kuas, punya jahe Bisa ditambahin Untuk bawang bumbunya sendiri Ini aku potong Gede kayak gini ya Biar lebih terasa Jadi pas dimasak itu lebih crunchy Oke, kita potong Cabai merah ketingnya ini potong Memanjang saja Biar kelihatan nanti warnanya jadi bagus Oke, semua bumbunya sudah aku potong Sudah aku slice Kemudian langsung kita tumis saja ya Ini minyaknya sudah mulai panas Kita masukin saja bumbunya ya Kita langsung masukin Dan kemudian kita tumis sampai berbau harum Ini di luar mendung sekali Dan beberapa hari ini memang Merapi sedang ada gawe Kalau kata orang jawa itu ada gawe Sedang ada hajat Kemarin dari kemarin itu ada lutusan freatik terus Tapi dalam skala kecil ya Semoga tidak terjadi apa-apa ya Padahal ini sudah masuk ke waspada Status merapi ya Semoga bisa turun jadi normal teman-teman Ya, balik lagi ke sini Uh Tunggu sebentar Terus kemudian kita masukin Semua bumbunya Ini akan cepat sekali Karena kan semua bahannya sudah aku rebus ya Jadi sudah mateng Ya, sudah setengah mateng lah Ini tinggal narusin Masak di sini Kasih bumbu-bumbu Udah Walah, jadi Ini aku masukin ya Ini ada bawang bumbu-bumbu Nah, kenapa ini Jadinya akan cepat sekali Ya, karena itu tadi Semuanya sudah aku blanch Sudah aku rebus dulu Jadi sudah setengah mateng Dan Aku pengennya crunchy Jadi sayurannya itu Tidak overcook Jadi dimakan itu Kerenyes-kerenyes Wih Sahdu teman-teman Mantep jiwa Yuk, ini masukin ya Bortelnya masukin Yang keras dulu Ini warnanya akan cantik sekali ini Warna-warni Kemudian ini masukin ya Kembang kolnya Sudah mulai terlihat nih Warna-warni Dan tentunya ini pedas Nah, kalau kalian dengar itu Itu sudah ada pengumuman Anak-anak TPA Udah dipanggil Untuk ke masjid Jadi ini udah bentar lagi Buka puasa Dan pas sekali kita masak Menu sehat Menu vegetarian Uh, cantik ya warnanya ya Oh iya Ada garam Merica Dan Gula Kita masukin Nah, biar ini bumbunya lebih meresap Kita tambahin sedikit saja air Nah, kita tambahin sedikit saja Biar meresap Dan lebih lemas saja Tidak terlalu keras Bumbunya Oh, tidak terlalu keras Apa? Sayurannya Tapi sedikit saja Nanti kalau banyak Jadinya sop Teman-teman Dan semoga saja Ini bumbunya pas ya Karena kan tidak aku icipin Aku masih puasa Dan kalau memasak itu kan Masalah naluri Jadi kebiasaan Kalau sudah sering memasak Ya, pasti sudah tahu lah Oh, segini Rasanya segini Rasanya segini Nanti kalau tidak enak Tinggal diperbaikin lagi Dan memasak itu kan simpel Memasak itu menyenangkan Teman-teman Jangan dipikir Kalau memasak itu adalah Pekerjaan yang susah Enggak Ya, soalnya kalau Untuk menu-menu yang rumit Ya, memang Tapi kalau untuk tumis Tumis kayak gini Simpel-simpel Makanan rumahan kayak gini Tidak terlalu sulit lah Hmm, baunya harum sekali Wuh Sakdu Selentem ulak-wale Haha Ini udah hampir mateng Kita aduk-aduk terus Sudah Biarin bentar Kemudian kita angkat Kita sajikan di piring ya Oke, ini udah mateng Langsung saja Kita angkat di piring ya Di piring hijau Always dan selalu Soalnya orang di piring liane Hahaha Wah, warnanya cantik Teman-teman nih Ada kuning Ada orange Ada orange maksudnya Ada orange dari wortel Ada merah dari cabai Ada hijau dari brokoli Ada putih dari kembang kol Ada juga Bawang gumbay Waduh Nah, untuk sentuhan terakhirnya Kita tambahin Bawang goreng ya Kita taburin di atasnya Pernambu Anas Look at Waduh ellt Oke, Alhamdulillah sudah jadi teman-teman, tumis brokoli dengan kembang kol, yaaah. Baunya yang pasti ini menu sehat, menu vegetarian, dan menu yang simple juga penuh dengan warna-warni, jadi bikin menambah nafsu makan, ketika pas kita buka puasa ya. Oke lah, jadi seperti itu aja dulu video Shanshan TV kali ini, kita masak-masak lagi dan semoga kalian tidak bosen melihat aku masak, ya walaupun dengan bahan-bahan yang simple, bahan-bahan yang apa adanya, dan mungkin lebih terkesan di show, menu di show, tapi ya kayak ginilah. Jadi terima kasih yang sudah menonton, jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe, dan selamat bertukar puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah SWT, amin, dan terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih.